Intro Good morning, selamat pagi Lagi mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Seiling aku ah Seiling orang Lali ya Yang mana ini Lali ya Oke Sehingga Sehingga Ditungi bulan notis Deso 7 bulan notis Karena gak dikasih libur Nah Oh iya Nah itu kan Asli ini Perkoronnya wake mbak Perkoronnya wake Aku lagi Moconi komen Guna jari ala Gak tiga i libur Gak sambat Soalnya kan Mbak mbak Gak kerasa Gak kerasa Nah Sedangkan aku Ndekono Wisturuh Sampai jam Rolah sepengi Tengah wangi Jam loruh Jam telukan Nanti kuka Kan Ngapaini wang Lumpuh mbak Oh iya Ngapaini wang Lumpuh Ganti banyak Ngapaini wang Ngapaini wang Ngapaini wang Gak oleh Menterblas Gerem duit susah Aku kan gak tak ceritanya Aku ya Soro-soro Gerem duit susah Hari ku Sabtu minggu kan Waya kan jani libur Gerem libur Ngapaini wang Bawa ini Nelongso Dijak nandangi Iku Nyangkul Nyangkul? Loh Sama masih kan Nek di go Ngesong nyangkul Ngesong 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 Iku Gawi Ngesong Di Hongkong kan Iku kenceng Gak puan Gak puan Gak bisa lah Wawancen Gak bisa Aku mau Wange Gawi Aku mau Aku gak bisa Aku mau terus Dikolek Nosekrop Gawi 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 Aku lahannya Aku mau nih Pinggi rumah Aku Alas Loh mbak Terus di Alas itu dibuka Ape ini Dikai perumahan Dikai perumahan Lalu Lahan itu Mbak wange Dikai nandur-nandur sayur Jari ku Bien Iso nandangi Kan wange tako Nawakmu di Kampungmu Puan duwe kepun Yang duwe lah Masih duwe kepun kan Kan yuk puju Nandangi Kan untuk Kita wang weta Iya Tapi Waktu interview kan gak ngongkon sampe nyangkul tuh Ngongkon Oh ngongkon Tung lo roh soalnya mbak wange kan ya posisi ini aku Anjar Aku ini wange Namanya jahat Kayak wang Wadilah Namanya jika wadilah Gak tim bantah Di ngongkon Tidak Ya bener me Rungcam Rungcam Tapi kan nang boyok Nang awak ini gak pena Iya 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 Sabtu minggu Lah Dampaknya Iku ini kan wotengku Loro ya mbak Wotengku loro Iku sampe Itu bulan Iku bulanannya gak iso Hmm Stress Terus Stress Sangat stress ya gak oleh libur barangiku Maren mau kirim duweku Susah Nganyan gak Gak tau Tijanang pasari paling Neku 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 Kalian Hala Hmm Hmm Potongan Nah Dari Namun maksudnya notis itu kan alasanku aku gak boleh libur kalau gak cocok penggawaian di luar kontrak wangi kan gak wangi yowes oke wangi kan jadi baru pertama juga mbak Marengono tak kok anak-anaknya nang-nang jenku bareng terus mbak jenku domangin lagi terus aku kan ya mbak jenku oke aku gak bener notis saya gak popo gantimu ya paling gak salah ulan setengah lah ya oke lah salah aku aku kok gak ngerekam suara tak pikir lah paling ngapik lah aku kayak tiket tapi gak ganti duit aja tapi aku gak ngomong aku gak ngomong wah ya aku metu kok masih ejenku kan yang bantu aku dicawak no lho iso kayak ada duit aja ngono ya dek eh kok sing anaknya kan sing pinter gak mau tau sing penting karena ini aku tuh tiket aku mau ngagai duit aku kayak kan kok ngagai duit aja wang aku yowes gelombang mbak gantiku kan kamu ngapi mau ganti duit aja lebih murah aku gak jauh larang aku kan ngono tetep ditukok no tiket mbak aku metu tanggal wulula sih kan yurungana yurungana yurkin kok aku tanggal songolikur lah yowes lah aku tukok no tiket yuris tukok no tapi aku nyalu minggu karena aku padahal gak balik pengen golek aku ini yuk tanggal songolikur pas tanggal songolikur ini ditukok no Royal Brunei penerbangan penerbangan jam jam loro jam loro kurang sepuluh jam si jam si jilis sepuluh kayak dikirim ngunuk naik wangkit Royal Brunei kok Brunei sing Surabaya gana tak jeluh wadu tak wik terus iya iya aku malah majikanku sing anjar ini apa majikanmu aku orang gana kalau ngasaknya wis awakmu belum nunggunin ya kok di wajah diganti duit waktu kok no tiket marah no tiket lagi ngekai wajah jakin kurang telung jam aku lawakmu di bandara aku iki malah kurang diluk lagi dikirim jadi ini orang gana ibu semua itu caranya mbak tiket iku kan iku sikiki wis 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 kliwat yuk apa su isi iso balik namun uangnya apa apa yang nunggun mbak gak iso gak iyo mus gak iso cuma seharusnya band band yang beli itu gak bisa refund gak bisa mengembalikan uangnya itu harusnya sampean check-in aja cuma sampean gak masuk ke pesawat itu bener bener bagus kayak gitu terus terus seum pomo kan ini masih keluar, masih keluar wengen aneh ya emang bisa cek in kapan? juga bisa mbak harus sesuai jadwal yang sudah dikasih cuma kalau seandainya sampean gak terbang kemarin-kemarin itu di refund bisa pastilah majikannya pasti ngecek sampean ini cek in apa enggak dan mereka pasti sudah diskusi sama penjualan tiket kayak gitu kan, ini kalau gak diskusi eh kalau gak terbang nanti di refund walaupun dapet 30% nya atau 70% kayak gitu kan, itu bisa pasti balik nang majikannya yuk? iya nuh, siapa yang beli baliknya kesitu terkecuali, nah gimana? tiket-tik kan yang dikirim nang aku wengiku kok apa bener kayak Royal Brunei aku gak, kok mek nomor, nomor seri toko gak ada jenengku gak mungkin majikannya ngasihnya itu gak total kesampean gak, gak total pengen sampean itu bingung kayak gitu loh mungkin majikan itu orangnya pendendam kalau gak salah ya karakternya dia kurang legowo sampean keluar kayak gitu loh jadi piecara nih sampean ben urepe susah kayak gitu padahal kan sampean harus ditampani majikan ya alhamdulillah kayak gitu tapi ya sudah lah mbak itu kan sudah berlalu tanggalnya sudah lewat terkecuali kalau kemarin tanggalnya belum lewat kayak gitu kan nah itu sampean gunakan aja untuk check-in ngalai sampe nang bandara ngalai sampe nang bandara walaupun sampean ngawo tas liburan kayak gitu maksudnya tas puilong kayak gitu kan sampean check-in bawa paspor bawa kontrak check-in habis itu sampean gak usah masuk ke pesawat itu gak apa-apa pastikan nanti di halu-halu tuh waktu di ruang tunggu itu penerbangan atas nama halo dan ayu roro jonggrang segera masuk nah penerbangan sebentar lagi udah ini kalau gak ditinggal kayak gitu kan ya sudah gak apa-apa itu nanti kan pasti ada panggilan last call kayak gitu kan kalau sampean tetep gak masuk tetep ditinggal gak mungkin nunggu sampean ngetah ini sampai pesawatnya terlambat kayak gitu sempurna kan aku tiga-tiga gana namanya gana apa nih kan ya lele tiga biasanya kayak kata kayak apa kan enak jentengi jentengku lagi kan gana belasa sempurna tak tak lapor nubin majikan ini ngono lebor ya padahal itu rekod nubin rekod elek kan elek majikan ini ini ngono kok iso gak mbak carol itu laporin nanti lebor kjri nah lebor berarti masih wis kopong itu gak masalah ya dilapor nome supaya ngerti lebor ini ngerti kano maksudku ya gak apa-apa seharusnya waktu sebelum sampean waktu jadwal penerbangan itu sampean sesegera mungkin satu lapor ke kjri dua lapor ke lebor kayak gitu kan sampean ada waktu di luar toh senen sampe hari jumat nah itu sampean belain ke majikan tapi urusannya selepas hari H itu ya kurang aftul kayak gitu loh mbak jadi kalo orang mau nangani urusan kasusnya sampean itu kan ini udah lewat udah berlalu nanti kalo dia penipuan tiket woh itu malah enak sampean ganti ruginya gede itulah masalahnya sampean mengabehkan hari keberangkatan itu nah itu persoalan jadi sampean sudah kena gitu loh dan dia gak salah 100% karena ancang-ancangnya sampean sampean ngoyok minta duit artinya kalo ngoyok minta duit mereka menganggap sampean mau cari majikan baru bisa dipahami gak mbak makanya gini loh jadi kalo sampean masih bingung ya misalnya dalam menjalani sesuatu sebelum terjadi ngobrol dulu ayo diajak ngobrol siapa yang bisa diajak ngobrol menurut sampean jangan selesai baru kita ngajak tawuran ya repot mbak momentumnya kalah waktu timingnya itu loh gak tepat gak kira itu lah mau cari enak ada sing ngomong kan sampe ini gak terbang kan bisa diundur sampe 5 bulan kan ngono tak pikir itu ada waktu nah sebentar itu tidak ada salah tapi sing mengundurkan tiket itu yang membeli bukan yang terbang bisa dipahami gak? nah jadi yang membeli itu yang bisa gitu loh saya atas nama beli Roro Jonggrang ya kan lah si Roro Jonggrang itu gak mau terbang Roro Jonggrang akan mengundurkan nah itu harus di bandara saya yang tertera atas nama disini saya mau mundur ya kan nah ketika mau mundur lah ini yang bayar ini bukan kamu oke saya boleh gak gitu loh pada saat hari H tapi kalo sampean mundurin mundurin sebelum hari H itu lebih bisa lagi cuman sekali lagi ya kan rugi wong sing bayar tetap AIDW yang bayar bukan yang membeli yang membeli sudah ngeluarin duit nih gitu loh kalo sampean yang mundur secara pribadi karena sampean bukan yang membeli yang ngeluarkan duit sampean diminta kamu nambah duit gelem gak? nah sampean yang rugi jatuhnya tapi pada saat sampean perkara sedua hari tiga hari sebelumnya gak ada nama sampean semuanya sampean bawa ke labor sampean bawa ke tiketing untuk memberikan menanyakan kejelasan tiket ini kalo masalahnya tiketing ya iya baru tapi kalo tiketing bilang penipuan nah itu sampean rekam sebagai saksi jadi di bagian tiketing ternyata ini tidak berlaku ini tidak bisa nah sampean ngejak tawuran itu ambil majikan kena majikannya wah ini pol ini sampean nunggu visa di hongkong sampean break visa gurung jelas sampean nunggu jelas mau ngajak ribut ini gak bisa tapi kalo sampean bilang ya kan sama KJRI orang ini begini-begini runutannya ceritanya nanti pengganti saya pasti akan mengalami semacam ini semacam ini ABCD nah itu bisa pertimbangan buat KJRI blacklist blacklist seandainya nanti ada kontrak masuk ke atas nama majikan sampean KJRI bisa pending itu kalo KJRI sekali lagi keputusan ini bukan bukan saya tapi mekanisme seperti itu itu bisa terjadi gitu loh gitu loh aku kok dengerin sampean ngomong sama Bu Joko aku pingin melok ngomong gitu loh jadi segala sesuatu aku seneng kok malah soalnya nelfon sampean dewi ya susah pot bukan susah mbak tapi melok ngomong ini seneng kalo lagi ada istrinya ya saya fokus sama Bu Joko mbak enko Bu Joko si do ni sampe nelfon ngomong Bu Joko Bu Joko ngangkat saksa EDE karena aku gaesong larang ni aku so di perenguti kan mbak ulo lo kamu kebuntuk ke ming aku WA mbak Yuli ku yombek kru ngokno sampe ansing apa mbak ngeberi ke pokok siapa sih lah lah iya barusan kan korang tutup ya makanya jadi kadang-kadang kan ya makanya neng nelfon Bu Joko jelas pisau diangkat giliran Nek Preyyan gitu loh karena Nek Preyyan nah aku kan mis ngomong habiku pasti tak deleh gitu loh nanti Nek diperngutikan repot mbak Nek sampe nelfon Bu Joko mau ga mau aku jadi merok ngomong Nek Wismari jadi kan seperti itu iya aku paham jadi berarti tapi yang aku yang tak tahu mau kok gana jenengku itu ditipu kok kira-kira gak gini sampean sampean tanyanya ke penjualan pesawat Royal Brunei saya ada kok saya kenal dan nanti terkasih nomor WA nya atau nomor teleponnya kayak gitu ya sampean bilang tak bilang aja mbak ini saya atas nama siapa kayak gitu kan saya kan dibelikan majikan tiket Royal Brunei tapi hanya berbentuk nomor seri tiket kayak gitu ya nah ini kok saya itu hanya memastikan aja apakah ini sudah confirm terbeli fix tiketnya atau bagaimana kok lain daripada yang lain nanti pasti dapat jawaban karena dia kan spesial penerbangan atau pembelian tiket di Royal Brunei kayak gitu iya manajer manajer iya kayak gitu gak apa-apa tapi takon takon orang masalah mbak masih gak situ mulai kan gak apa-apa gak apa-apa sama yang juga ngerekam mbak biar tahu ada oke gak apa-apa orang tanya itu kan mereka berhak untuk menjawab atau tidak itu kan di merekanya tapi pasti sampai mendapatkan jawaban karena spesialis untuk pelayanan Royal Brunei kayak gitu aman aman kalau kau sisi kusing lagi nunggu itu ya gak apa-apa sama ini kan ya jangan sama jangan ngomong tapi gak ada soalnya gak ada hubungannya kayak gitu kan ikan urusannya sampean masalah pembelian tiket terkecuali kalau sampean sebelum hari ha sampean telepon ke apa ke tempat Royal Brunei kayak gitu terus sampean mau ngundur kemungkinan masih ada harapan walau sampean mau untuk bayar kayak gitu loh mbak dan nanti sampean akan mendapatkan tiket yang bener-bener murni intinya seperti yang sampean sebutkan tadi enak jendengi sampean terus nomor seri tiket terus jatah penerbangan dari Hong Kong ke Brunei Brunei ke Surabaya itu komplit kayak gitu loh paket komplit yang tidak membingungkan kesampaian kayak gitu iya mau mau ini amek amek takut Hong Kong dengan Brunei itu aku murimur ngembak lagi sampean jam telu lagi dikirim yang iku lengkapi kan ya wes bener-bener gak bener lah weng iya harusnya hari-hari itu juga sampean bingung gak ngerti hari itu sampean juga harus berangkat ke bandara hari itu juga harus sampean masuk ke majikan baru sampean merasa aman jadi ini akhirnya gak sampean terlalu banget pikirkan kok gak kemarin-kemarin sampean telpon kita kan gitu-gitu loh iya kan pas iku si Sungkan lah Anyar bos kunde omah kayak wong abing ngomong sampe nih aku Sungkan pas iku ya sebenernya sekali lagi ya Sungkan ya memang memposisikan kondisi tapi sekali lagi itu urjen untuk harus diselesaikan ya sampean harus ngomong ke majikan yang baru bahwa aku sudah dibulikan tiket blablabla blablabla BCD karena seharusnya memang kamu ngambil saya dari Indonesia gitu loh kamu nge-break jadi ya sudah aku tak minta izin untuk coba menyelesaikan ini bener atau tidak kan gitu sebenernya gak apa-apa ya mungkin iku mah ngomong Indonesia kan kayak gitu tuh duwe unggah ungguh gak pena duwe rasa gak pena giliran wis kada luar so sampean baru utik-utik telak garing ya iku sing sing gadi pengacaranya itu bingung ngejak ngejak padu time limit waktunya sudah gak tepat jadi hal itu makanya dan ini saya konten ini saya perdengarkan untuk siapa saja barangkali ada ada yang mengalami hal semacam ini nah mereka itu jadinya lebih prepare nah sampe ini jadi orang yang banyak pahalanya karena mengizinkan berbagi pengalaman nah jadi itu loh jadi jangan sampai sekali lagi berita kita memang telat berita kita memang gak tepat tapi masih bisa menyelamatkan orang-orang yang paham dan mengerti gitu loh orang-orang yang mau bertanya-tanya nah terus terus ingin nani berangkan mikirku ngini apa jenihal lah ya wislah aku untuk majikan api marino ya wislah kopong-kopong itu sering mbak jadi hal itu itu sering terkadang ya beberapa agent main itu juga ada yang begitu makanya saya pernah sih tapi belum sempat saya unggah saya pernah juga nganterin sampai ke bandara untuk memastikan bahwa bener-bener tiket itu dibelikan bener atau mereka mau refund artinya mereka mau balik duitnya jadi mereka seperti itu cheating ya cheating itu kan liciknya orang Hongkong menurut saya sih ya gak licik gak mau kehilangan uang sih artinya gitu loh nah kita juga mencoba check-in nganterin anak waktu itu kebetulan namanya Mbak Siti waktu itu kita proses ya break dia punya majikan baru kita sampai ngajukan banding ternyata gak bisa ya kan nah dibelikan tiket kita bawa sampe tau gak tiketnya dia sampai dapet berapa ketika sama kita 3 3 tiket dia pulang itu dapet 3 tiket Mbak karena dia sudah renew kontrak habis renew kontrak kemudian dia tiba-tiba kabur salahnya dia disitu kita tapi kita menang majikan itu membelikan 3 tiket dan 3-3 tiketnya tadi berlaku jadi pulang ke Indonesia karena gak cuti kan makanya dapet double iya jadi dia 1 tahun gak cuti dia dapet double dia dapet pulang dapet balik dapet pulang lagi karena dia break nah itu dapet 3 kita makanya kalau ceritanya sebelumnya kita bisa atur strategi saya soalnya pernah ini kasus bahkan nganterin ke imigrasi anak ini sampai banding majikan barunya itu karena jaga bayi ya nah anak ini oke majikan mau nyerima anak itu terus kita sampai ngajukan banding nah yang penting dia ngomong karena yang kasus itu yang nangani kita ya kita dampingi sekalian kan biar kita tahu nah jadi kalau kita gak gak tahu kerunutannya dari awal ya jatuhnya ini Mbak Isone ngomongin yang sampai waduh Mbak kok seperti ini kan kayak gitu tapi gak apa-apa sampai sampai kalau mau tetap penasaran bertanya bertanya ke Royal Brunei apa pernyataan Royal Brunei terhadap tiket itu gitu soalnya kalau sampai mau ngajak naik sampai mau kasusin dan laporin terus ditanya lah awakmu budal gak nang bandara jawaban sampai tidak nah disitu kena sampai nah saat ini awakmu gak budal kalau saat ini takon lah wingi-wingi lapo lah kayak gitu kena sampai itu kena malahan sudah mati kutu kita tapi kalau Semen bertanya untuk memastikan tipikal tiket yang semacam ini berlaku atau tidak itu informasi baru ini Semen juga oleh pahala kalau cuma kepingin ngerti nah itu juga oleh pahala Semen yang boleh pahala yang penting yang penting gak ada masalah mbak itu tidak ada masalah penasaran soalnya Bu Cuku tadi kan udah bilang dua hal yang berbeda tiket dan perpanjang visa itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampurkan gitu loh itu kalau tiket bermasalah ya hukumnya beda cuma kalau Semen lagi berkasus imigrasi pasti terdetek gitu loh kasus itu semua jangankan kok kasus tipu menipu samen walaupun samen yang bener karena orang yang berkasus itu jarang atau bisa jadi visa nya berat akan keluar tapi ketika majikan yang sampean mau misalnya meng-hire samen dalam posisi berkasus biasanya jalan itu kasus karena tidak banyak majikan yang mau orang yang berkasus bisa dipahami pas itu kasusnya dia yang gak salah loh ya jadi Ong Hongkong gak mau ke mafan gak mau mafan gak mau iyo iyo gak mau diri beti nah seperti itu karakternya jadi makanya anak-anak yang berkasus yang masih jalani kasus pasti di shelter kalau gak di shelter di boarding itu kebanyakan seperti itu kan susah sedangkan datang kesini kan kita mau cari duit kita bukan nyari perkara kalau disini hanya suruh nungguin gak dapat duit akhirnya nyolong-nyolong part time dah itu melanggar hukum malah tambah parah jadi begitu ya Mbak E segala sesuatu sebaiknya kalau ada persoalan boleh ya kalau memang kami dihubungi lambat dan semuanya kami mohon maaf karena sekali lagi kadang-kadang kita juga punya kehidupan pribadi ayo yuk yuk kita gak mau nyalain siapapun yang jelas kami masih bisa untuk diajak mobil gitu ceritanya siap Mbak E please ada lagi yuk matur sukun aku penjelasannya ini kan aku rotok-rotok lagi nanti tak kasih nomor itu nomor teleponnya di Raya Brunei sampai langsung bisa kontek itu bahasa Indonesia berapa? soalikan kartonis 0 bahasa Indonesia bahasa Indonesia manajernya orang Indonesia manajer langsung saya pernah juga berkasus di Raya Brunei waktu di Indonesia dan saya langsung telepon manajernya dan begitu datang ke Surabaya oh iya iya mas Sandro mas Sandro gitu kayak gede sih aku tahu kapan-kapan ayo aku matuh libur kalau telepon gak ada masalah sih sampai di di Cosweb itu tak boleh jadi saya mensing telepon kalau di HPku sabtu minggu tutup kayaknya Mbak sekarang sampai iya jam kerja banget lah jam kerja iya jam 8 itu saya whatsapp mau telepon besok aja mas jam 8 malam jadi iya office hour jam 9 pagi sampai jam 6 sore gak apa-apa orangnya baik kok baik kok iya pokok pokok itu aku gak maksudnya aku kan gak 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 kasus aku kan aman-aman lain bukan kasus cuma pokoknya gak apa-apa cuma menanyakan gak ada masalah menanyakan baik kok meniternya oke kalau kalau apa tiga apa kan aku tak segerin dikabel apa harus disimpanan ya oh iya yang omong apa kan tak segerin dikabel mbak boleh yang ikan mau bangkit Brunei kok tak pikir elemen iya saman berdamai dengan diri sendiri aja iya itu paling lebih penting kalau saman belum bisa berdamai dengan diri saman sendiri yang terjadi nanti efeknya kemajikan baru iya yang iya 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 iya